selamat menikmati dan saya siapkan ya berupa botol kaca seperti yang ada di video ini dan ini dia untuk senapannya kali ini saya menggunakan SAP Garuda ya 2570 Popor Custom warna hitam full dan untuk mimisnya saya akan menggunakan mimis Jawara GR12 nah ini salah satu mimis lokal ya dengan kualitas yang bisa dibilang terbaik dan sangat cocok bagi sahabat dealer pengguna senapan angin gejlok sampai dengan senapan angin uklik tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke detail videonya ya bagi sahabat dealer yang suka dengan konten seperti ini ya bisa langsung subscribe ataupun menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar senapan angin terbaik dan terbaru pastinya dari Jawara Rival oke langsung saja kita masuk ke detail videonya let's go oke langsung saja kita uji krono ya nah ini alatnya sudah saya siapkan dan langsung saja kita pompa sebanyak 7 kali ya yaitu maksimal dari senapan angin sahabat garuda ini satu oke sebentar posisi dua tiga empat lima enam terakhir tujuh nah karena ini sistemnya gerendelnya tekan otomatis ya jadi tinggal di tekan sahabat dealer sangat mudah seperti ini nah lalu sahabat dealer bisa langsung memasukkan mimisnya dan jangan sampai terbalik ya takutnya nanti macet dilaras oke ini sudah masuk dan untuk krononya ini sudah saya nyalakan dan ada di angka nal nah bisa dilihat oke langsung saja kita eksekusi bersama oke ready ya tiga dua dan satu let's go wuh nah ini dia hasilnya bisa dilihat ya sebetulnya untuk fpsnya ini kisaran 627 fps ya di tujuh kali pompa dan saya menggunakan mimis jawara GR12 dan berikutnya kita akan tes tembak ya dengan sasaran yang sudah saya siapkan disanya jadi langsung saja kita eksekusi let's go oke berikutnya kita akan tes tembak ya dengan sasaran yang sudah saya siapkan disana dan ya bisa dilihatkan dulu untuk sasarannya berupa botol kacang yang sudah saya isi dengan air jadi kita akan tes dengan tiga kali tembak atau sampai hancur loh ya oke langsung saja tembakan pertama kita pompa dulu dua tiga empat lima enam nah ini untuk minimal pompa dari senapan angin ini bagi saya belum tahu itu lima ya dan untuk maksimalnya itu tujuh jadi agak beda ya dengan yang fusion kalau fusion kan bisa sampai sepuluh sampai lima belas oke tembakan pertama ya tadi yuk tiga dua satu satu ya karena satu kali tembak sudah hancur langsung saja kita lihat hasilnya bersama let's go nah ini dia untuk hasilnya bisa dilihat ya kan saya mantap bagian bawahnya hancur nah ini mantap dan untuk beberapa serpiannya bahkan terpental sampai sana mantap 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 nah oke sahabat blur itu tadi ya ulasan singkat soal uji power dan tas krono dari senapan angin subgaruda 2570 popor warna hitam yang satu ini dan semoga untuk informasi yang saya sampaikan tadi ya bisa bermanfaat dan pastinya bisa membantu sahabat blur semuanya dan terakhir juga jangan lupa untuk like share dan juga subscribe channel jay revolt agar sahabat blur tidak ketinggalan informasi menarik dan update update video terbaru pastinya dari jay revolt dan bila sahabat blur terlihat ya ingin mendapatkan satu unit senapan angin ini sahabat blur bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah oke sekian saja untuk video kali ini kita akan sambung lagi di next episode dan salam berdealer wuh